Kali ini kita langsung tanya aja ya ke Bang Mandor cengkehnya nih mumpung lagi di lokasi Gimana nih Bang Mandor produk yang dijual daunnya saja atau dengan buah cengkehnya saja nih kita itu prioritas sama hasil buahnya bagus sekali hasil dari pemikitan oke di bulan-bulan ini hadapun daun-daun itu saya juga sudah punya tengkulak langsung dari Cirebon dengan Pak Bonan ini tengkulak daun cengkeh udah berapa lama Bang Bonan jadi tengkulak cengkeh nih ya daun cengkeh ya lumayan lah udah satu tahunan udah satu tahun ya ini eh bahan baku untuk penyulingan apa minyak minyak cengkeh minyak cengkeh ya ya yang nantinya di ekspor ke mana yang nantinya di dalam negeri juga dalam negeri juga ya ya Oke ini biasanya satu hari ngambil berapa ton nih untuk daun cengkeh di dua tahunan lah baton ya Kenapa ngambilnya nih ke daerah cepat ujah karena ini masih masih banyak ini eh poin cengkehnya kualitasnya bagus ya kualitas bagus Oh iya nah ini sahabat nih stok yang bentar lagi mau dimuat ke Cirebon ya Nah ini salah satu contoh produk daun cengkeh kering yang nantinya akan disuling menjadi minyak cengkeh ya nanti untuk episode kedepan kita akan ke pabrik penyulingannya nih kualitasnya gimana nih Bang Manor kau dari pesisir pantai ya pantai yang agak dekat dengan radius yang berdekat lanah ini karena dia satu kilo itu kualitasnya bagus-bagus ya ya hasil penyulingannya bagus beda dengan daerah-daerah di pegunungan gitu lain-lain akan lain karena ini beda kualitas daunnya ya panas ini juga kita datang dari Pak Kopral dari Cirebon itu sudah beberapa termen pengiriman ya Pak Kopral ya ini kalau secara keseluruhan nih para petani bisa menghasilkan berapa ton dalam sehari kayaknya kuintal Pak kuintal ya Oh dalam satu karung itu paling 20 kg itu ya ini untuk sementara harga berapa harga 500 rupiah waduh murah banget ya Nah kalau jatuhnya ke tangkulak berapa nih jatuh ya paling selisih ada di 700 700 ya jadi masih ada lah ya masih ada Oke masih ada Oke dan kemudian kemudian